Kita buka dulu kita siapkan Alkitab kita di Yohanes pasal 17 Kitab Yohanes pasal 17 nanti kita mulai baca ayat 14 Tapi sebelum itu saya mau sharing sedikit mengenai Ada terjadi kegerakan di Esbury di Amerika Amerika Serikat Satu kegerakan yang sebetulnya ini bukan pertama kali Kalau kita browsing di Google kita bisa lihat beberapa kali kejadian Ada di mana Roh Kudus melakukan sesuatu yang ekstra Extraordinary Untuk oleh sebab itu ada banyak Mbak-mbak Tuhan yang kasih pandangan dan pendapat Mengenai kegerakan ini Juga dari sinode kita juga seperti itu Kegerakan ini merembet saudara dari satu tempat merembet ke tempat ke banyak tempat Ini pernah terjadi berapa tahun yang sempat kita alami mungkin yang masih hangat di dalam pikiran kita Dalam kejadian kegerakan di Pensacola Pensacola di Amerika Serikat pada saat Roh Kudus melakukan sesuatu yang tidak biasa di tengah-tengah jemaat Itu tidak ada khutbah Tidak ada pujian Jadi setiap yang datang itu dilawat Tuhan mereka menangis sadarakan dosanya gitu ya Ini persis kejadian waktu hari raya Pentecostal pertama kali Petrus itu khutbahnya tidak dalam-dalam amat Tapi mereka mendapatkan teguran 3000 orang di hadapan Petrus itu mendapat teguran dan mereka bertobat Padahal orang yang sama itu di depan Tuhan Yesus bilang salibkan dia Ini komunitasnya sama Cuma kalau Roh Kudus bekerja tidak ada yang bisa menghalangi Tapi saya disitu juga saya ingin kita semua mengerti bahwa itu yang disebut revival Saya memang mengikuti salah seorang hamba Tuhan yang penerus dari revival John Jilek yang sekarang diteruskan oleh hamba Tuhan ini Carrie Black Dia mendefinisikan revival seperti ini Revival itu adalah seseorang kembali kepada jalan Tuhan Mengikuti hukum-hukum Tuhan Dan taat kepada tunduk kepada perintah Tuhan itu revival Arti kata revival adalah dihidupkan kembali Jadi kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan Kita sudah dipindahkan dari kerajaan maut ke dalam kerajaan terang Saya katakan kita tidak perlu di revival Tidak perlu Orang sudah hidup buat apa lagi Di kejadian dimanapun di Amerika terjadi revival itu Berkali-kali beliau katakan manusia tidak berfungsi Kembalanya tidak berfungsi Jemaat tidak berfungsi karena semua roh kudus yang lakukan Mereka datang ke gereja tiba-tiba menangis Terus itu roh kudus yang lakukan Itu kita tidak bisa sangkali Tapi ada satu kata kunci yang saya dengar berulang-ulang Manusia tidak berfungsi Manusia tidak berfungsi Makanya saya pikir gara-gara tidak berfungsi lah Akhirnya roh kudus mengambil alih fungsi itu Dan kita tidak mau di tempat ini kita tidak berfungsi Karena kita sudah berfungsi di dalam Kita disuplai firman, kita diberi kesaksian Jangan sampai kita tidak berfungsi Nah hamba-hamba Tuhan yang saya ikuti di Amerika Dimana dalam hidup mereka Mereka menyatakan selalu terjadi revival Kesembuhan, musisat, pewahyuan yang dalam Itu tidak mengalami revival seperti di Esburi ini Mengapa? Karena sudah berfungsi Buat apalagi di revive Dan memang tidak desain Tuhan untuk mengejut-kejut Kita ini kan seperti orang Kalau terkena struk Itu kan tidak berfungsi Orang terkena struk tidak berfungsi Kenapa perlu dikasih terapi Perlu dikasih kejut-kejutan Supaya tubuhnya berfungsi Supaya hidup lagi Tapi kalau kita sudah hidup Sehat, olahraga, tiap hari makan yang sehat Apa kita perlu dikejut-kejut pakai listrik begitu Malah mati gitu ya Jadi saya pikir kita tidak anti apa-apa Tapi saya ingin mengajar di tempat ini Supaya kita membaca firman Tuhan Pada porsinya lah gitu ya Kita bersuka-cita roh kudus melakukan banyak hal di tempat lain Tapi bukan berarti kita juga minta-minta di revive gitu ya Datang ke gereja tiba-tiba jatuh Itu tim musik udah latihan Gak perlu lagi latihan Khotbah gak usah lagi jatuh Terus jatuh mau ngapain Nangis Kalau di pensakola tuh ketawa Saya ingat waktu di Bandung dulu Waktu ada revival pensakola Itu pada latah sederah ya Pada latah Ini latahnya latah rohani Jadi kalau lagi saya suka kaget-kaget tuh Karena zaman dulu kan youtube belum ada Jadi beritanya gak terlalu cepat Cuma kita dengar ada holy laughing Ketawa kudus Jadi waktu kita doa malam Saya duduk gitu kan Dulu kita doanya gak pakai kursi Duduk di bawah Tiba-tiba aku punya bang Kok pada ketawa Di belakang ketawa Cuma saya dengar ko ketawanya Aneh kayak dibuat-buat gitu Whoa Jadi fenomenanya seperti itu Saya ingin supaya kita tidak latah seperti itu Dan kita juga tidak mendiskreditkan revival itu gak usah dicemo'oh, ya itu deh roh kudus kok roh kudus berapa kali lakukan itu ketika gereja Tuhan mula-mula takut karena teror yang dilakukan oleh Paulus, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan Yesus turun tangan kok, dia buka jendela horden dari surga, Paulus tergeletak dia turun tangan, itu gak ada yang bisa mengunjili Paulus, karena di kepalanya udah bunuh orang Kristen bunuh orang Kristen, tapi akhirnya roh kudus melakukan revival, sehingga Paulus direvive, yang tadinya mati yang dia katakan, dia sendiri yang menulis bahwa dulu aku mati karena hukum Torah tapi sekarang aku hidup, kapan dia hidup? ketika Allah melakukan revival di dalam hidupnya dan pada saat itu sebetulnya Paulus itu dihadapkan kepada pilihan yang tidak mudah kalau dia tetap berpegang pada hukum Torah dan tetap meneruskan niatnya ingin membunuh orang Kristen walaupun dalam keadaan buta ya dia sudah lewat seperti Judas tapi saat itu dia memilih untuk mengikut Tuhan, dia katakan siapa engkau Tuhan? aku yang kau aniaya jadi Tuhan selalu menganggap dirinya satu dengan jemaatnya kita yang kadang-kadang tidak paham itu kita bilang ah Tuhan tidak satu dengan kita sehingga kalau ada yang revival kita latah minta percikan revival revive ya, kata revive adalah dihidupkan kembali kita sudah dihidupkan kembali kapan itu? nah ini yang saya mau bahas sekarang ternyata surga itu menganggap kita hidup sudah menganggap kita menjadi anggota keluarganya sejak kita merespon kepada firman Tuhan kita buka di Yohanes pasal 17 ayat 14 saudara kita bersuka cita roh kudus melakukan hal besar di luar negeri tapi gak usah juga kita minta-minta percikan karena kita sudah di revive dan setiap kali roh kudus melakukan atau Allah memberi firmannya dalam alkitab itu luar biasa dia kirim firmannya dan sembuhkan kita dia kirim firmannya hidupkan kita dia kirim firmannya nah apa yang terjadi disini aku telah memberikan firmanmu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia ini pada saat ditulis ini belum ada kelahiran baru Tuhan Yesus belum naik ke surga tapi Tuhan Yesus sudah memberikan firman dan Tuhan Yesus mengklaim bahwa mereka bukan dari dunia karena mereka merespon kepada firman jadi klaim pertama oleh kerajaan surga setiap manusia yang merespon firman Tuhan itu diklaim milik surga bukan dari dunia kita bersyukur ya kita dengar firman tiap hari disini eh tiap minggu tiap hari kita baca firman itu di hadapan surga kita ini sudah memang sudah warganya bahkan lebih lagi lanjut lagi ya ayat 15 aku tidak minta supaya engkau membuat mereka meninggal dunia kan mengambil mereka dari dunia itu kan meninggal dunia aku tidak meminta engkau meminta supaya engkau memanggil mereka dari dunia tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat hal yang kedua dia kirim firmannya dan dia lindungi kita dari yang jahat dari sakit penyakit kemiskinan dan segala sesuatu yang jahat lalu ayat 17 kuduskanlah mereka dalam kebenaran firmanmu adalah kebenaran jadi pada saat firman diberitakan kita dikuduskan dipisahkan firman itu ingin membuat kita menjadi bagian dari apa yang disebut dalam firman kita dikuduskan jadi sudah kita dianggap tidak berasal dari dunia kita di di apa lagi kita dilindungi lalu kita dikuduskan dalam kebenaran ayat 18 sama seperti engkau telah mengutus aku dalam dunia demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia dan aku mengutuskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran jadi perlu dicatat bahwa kita yang bertekun dalam firman kita sudah terkonek dengan alam yang diatas alam yang tak kelihatan sekarang tinggal respon kita bagaimana nah apakah pada saat itu mereka sudah lahir baru belum belum ya mereka belum lahir baru sekarang kita buka kapan mereka lahir baru Yohanes 20 Yohanes pasal 20 ayat 21 saya ingin kita clear mengenai bagaimana Tuhan menghidupkan kita kita di revive sekali lagi di Alkitab dicatat yang jatuh-jatuh di hadirat Tuhan itu semua rata-rata adalah orang yang flash belum lahir baru sebut saja pada waktu pentahbisan baik suci para imam tidak bisa masuk ke baik Allah waktu hadirat Tuhan turun karena mereka memang belum lahir baru Daniel lemas di pinggir sungai pada waktu hadirat Tuhan turun Paulus jendela surga dibuka ada cahaya jatuh lemas semua yang belum lahir baru lemas tapi waktu Yesus datang ke dunia tidak satu pun jatuh orang dihadir-hadir pada Yesus kepenuhan Allah tidak satu pun orang jatuh satu-satunya yang jatuh adalah satu kelompok pengawal yang akan menangkap dia dia tanya dimana kami ingin bertemu dengan Yesus lalu Yesus katakan akulah dia mereka rupa flash lalu kenapa zaman dulu tahun 80-an atau awal-awal kegerakan karismatik banyak orang yang jatuh di hadirat Tuhan yang disebut dengan slain in the spirit ya karena flashnya mendominasi dosa itu Pak ya enggak juga memang begitulah kalau flashnya mendominasi dia akan jatuh ya jadi kita yang semakin hidup oleh Tuhan jangan jatuh dong kalau Bapak kita datang hadiratnya datang dengarkan perkataannya Musa aja bisa begitu belum lahir baru dia tidak jatuh dan Musa diajak ngobrol dan Musa satu-satunya orang kata Alkitab dia sendiri yang menulis hatinya lembut bayangin Musa menulis dirinya sendiri satu-satunya orang yang hatinya lembut kan yang menulis Musa itu kan dan dia bisa berbicara dengan Allah seperti seorang teman berbicara gitu jadi kita lebih daripada Musa karena ada Kristus jadi kita harus berani bilang aku hatinya lembut bergaul dengan Tuhan bertatap muka kok bertatap muka dengan Tuhan ya karena wajah Tuhan itu sama dengan hadirat Tuhan itu kata yang sama yang dipakai jadi semakin kita ibadah setiap minggu semakin confident sama Tuhan kita jangan malah takut karena ada banyak hal yang kirim pertama dia kirim firmannya dia pisahkan kita dia dianggap kita dianggap jadi warga kerjaan surga dia kirim firmannya dia kuduskan kita dia kirim firmannya dia sembuhkan kita dia kirim firmannya dia lindungi kita double full protection ayat 21 maka kata Yesus sekali lagi damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapak mengutus aku demikian juga sekarang aku mengutus kamu dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata terimalah roh kudus terimalah roh kudus jikalau kamu mengampuni dosa orang dosanya diampuni dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada dosanya tetap ada nah ini pada saat mereka lahir baru dihempusi roh kudus mereka menjadi ciptaan baru disitu disebut mereka punya pengurapan atau standing di hadapan Tuhan untuk mengampuni orang sama dengan kita pada waktu kita lahir baru yang lama sudah berlalu roh Allah datang masuk ke dalam diri kita bersatu dengan kita kita juga punya standing itu disebut otoritas authority belum kuasa belum ya otoritas otoritas adalah status yang diberikan untuk kita berkata-kata tentang sesuatu itu otoritas jadi kalau orang-orang yang sudah lahir baru jangan bilang lagi Tuhan ampuni dosa bangsa kami Tuhan bilang kamu mengampuni atau tidak kalau kamu mengampuni aku ampuni kamu tidak ampuni aku gak bisa berbuat apa-apa nah bukankah banyak orang-orang yang punya otoritas doanya seperti itu Tuhan ampuni bangsa kami padahal yang disuruh mengampuni siapa kita dikasih pilihan kita mau mengampuni gak kalau kita mau mengampuni beritakan kerajaan surga kepada setiap orang kan Tuhan akan menggerakkan kita memimpin kita tugas kita hanya menyiapkan hati kita berkasutkan kerelaan memberitakan Injil atau dalam bahasa Inggrisnya kita berkasutkan kita memiliki the preparation preparation the bridge the gospel kita punya persiapan kita isi dengan firman Tuhan supaya kita prepare memberitakan firman memberitakan firman itu kan kalau orang punya masalah didoakan yang sakit disembuhkan itu kita sudah memberitakan kerajaan katakan kerajaan Allah sudah dekat itu kita sudah memberitakan oke disini mereka diurapi belum ada kuasa kita buka sekarang Lukas kita tahu pada saat Pentecostal itu kuasa turun tapi kita lihat dulu perkataan Tuhan Yesus di kitab Lukas pasal 24 kitab Lukas pasal 24 ketika Yesus berjalan dengan dua murid dari Yerusalem ke Emmaus ayatnya yang ke 46 Lukas 24 ayat 46 katanya kepada mereka ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem kamu adalah saksi dari semuanya ini ayat 49 dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi jadi kita lihat urut-urutannya ya Tuhan Yesus sebelum dalam doanya dia sudah mengklaim murid-muridnya adalah tidak berasal dari bumi tapi dari surga kemudian sesaat sebelum dia naik dia hembusi mereka mereka lahir baru belum kuasa masih otoritas otoritas dan kuasa itu dua hal yang berbeda lalu disini dikatakan kamu tinggal di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa kuasa disitu dunamis yang menarik kata diperlengkapi disini dipakai kata dalam bahasa Gerika yang artinya dicelup kalau Bapak-Ibu Saudara masih ingat one text untuk mencelup kain mewarnai kain itu kalau dicelup maka kain apapun yang dicelup akan berwarna sama jadi dia one text ini atau pewarna ini bersatu dengan bahan materialnya jadi yang dimaksudkan memperlengkapi kita dengan kuasa adalah Allah memperlengkapi kita dengan roh kudus bersatu dengan seluruh sel-sel tubuh kita roh kudus disitu di dalam bukan hanya di dalam tapi di seluruh tubuh kita jadi sekarang begini saya satu dengan roh kudus bapak-ibu saudara semua yang online juga harus percaya tidak percaya ini fakta karena kita orang yang mendengarkan firman Tuhan kita adalah orang sudah lahir baru kita diperlengkapi dengan kuasa jadi kalau saya pindah cepat begini roh kudus tidak eh sudah pindah aku ikutin tidak saudara dia langsung otomatis karena sudah bersatu jadi kalau kita lari roh kudus tidak akan pernah ketinggalan dia satu dengan kita sekarang kita tahu roh kudus itu punya banyak keinginan dia ingin menyelamatkan banyak orang ingin membawa banyak orang ke dalam kemuliaan Allah siapa yang menghalangi dia kita jadi kalau kita ada orang sakit ini terjadi di semua orang pada saat dia ingin bergerak ingin menumpangkan tangan lalu kita tidak mau siapa yang menghalangi roh kudus kita karena pada saat kita tumpang tangan atau kita mengucapkan sesuatu kepada orang lain itu perkataan dia yang ada di dalam kita karena kuasanya sudah satu dengan kita kalau bapak ibu saudara punya masalah punya keinginan sesuatu lalu tahu ada firman Tuhan menjanjikan seperti itu lalu enggan mengucapkannya siapa yang salah apakah roh kudus tidak menyembuhkan kita tidak memberkati kita tidak kita yang menghalangi dia jadi kata disini diperlengkapi dipakai kata yang begitu kuat sekali yang artinya adalah dia mencelup kita ke dalam kuasanya sekarang kuasa ada di dalam kita pertama otoritas ada roh kudus tinggal di dalam kita lalu kuasanya ditaruh di dalam kita bagaimana kita mengeluarkan kuasa itu dengan firman Tuhan yang banyak karena yang namanya kuasa itu selalu roh kudus dan perkataannya perkataan yang mengubah banyak orang nah kegagalan banyak anak Tuhan adalah mereka gagal atau kita sering gagal mentranslate pengalaman rohani kita ke dalam perkataan kebenaran itu kegagalannya ya saya mau kupas lagi bagaimana ini gagal-kegagalan ini terjadi kita lihat di Ibrani 11 lagi ayat yang minggu lalu kita kupas saya akan kupas lagi sampai tutas kita akan serap ayat ini sampai semua sari-sarinya habis kita makan Ibrani pasal 11 ayat 1 Ibrani pasal 11 ayat 1 iman adalah dasar dari segala sesuatu dari apa yang kita harapkan ya iman adalah dasar tadi kita lihat bahwa Tuhan memberikan firman Tuhan Yesus bilang aku sudah berikan firmanmu dan mereka bukan berasal dari dunia di dalam firman ada iman ya jadi kuasa itu sudah diberikan kepada kita paling tidak setiap minggu kita dipenuhi dengan kuasa itu lalu disini dikatakan iman yang ada di dalam firman itu adalah satu dia memberikan substansi dan kedua dia memberikan bukti minggu lalu kita bahas bahwa kesaksian kita baik itu entah itu baik atau buruk itu tidak membuktikan apa-apa karena bukti itu adalah firman ada iman jadi kalau kita sembuh atau kita tidak sembuh itu tidak membuktikan apa-apa di kerajaan Tuhan tidak menjadi bukti bahwa firman Tuhan itu benar atau tidak tapi itu hal yang baik itu diberikan oleh coba kita lihat ayat 2 nya sekali lagi sebab iman oleh iman telah diberikan kesaksian atau saya katakan begini bukti memberikan kesaksian jadi jangan pernah dibalik kalau pas kesaksian kita sama dengan iman itu bagus tapi kan yang repot kalau kesaksian kita belum sama dengan iman lalu kita jadikan itu itu buktinya firman Allah tidak benar buktinya saya tidak sembuh buktinya saya tidak diberkati buktinya saya tidak mendapat apa yang saya doakan nah itu sudah error selama kesaksian sama dengan iman aman tidak ada masalah tapi begitu sudah tidak sama belum sama bukan tidak sama harusnya sama karena kan kesaksian diberikan oleh iman jadi hati-hati kita jangan tukar ini kita tetap pegang bukti bahwa saya sembuh adalah firman Tuhan katakan dikirimnya firmannya disembuhkannya bukti bahwa kita berkelipahan adalah Kristus tinggal di dalam aku sumber segala kekayaan ada di dalam aku kita penuh dengan kuasa kemudian selain dia memberi bukti ayat 3 karena iman kita mengerti by faith we understand ketiga dia memberikan understanding jadi yang dari atas itu memberikan kesaksian dan understanding nah ini yang terjadi understanding itu pengertian itu bisa kita dapat dari iman itu yang ideal bisa kita dapat dari kesaksian misalnya kesaksian makanya saya bilang hati-hati kesaksian jangan dijadikan bukti karena kalau pas kesaksiannya tidak sama itu bisa menjadi understanding kita dan diajari oleh diajarkan kepada semua orang maka understanding yang datang dari kita atau pengertian yang datang dari bawah itu akan mensabotase understanding yang dari atas ini jahat saya dengar sendiri dengan telinga saya bagaimana seorang rekan hamba Tuhan senior satu kali dia mendapat kemalangan katakanlah dia kecurian lalu dia katakan begini understandingnya saya kecurian karena saya lengah dan saya memberikan otoritas kepada iblis untuk mencuri barang saya atau sehingga saya mengalami hal yang tidak enak nah ini understanding yang dia dapat dari bawah kenapa saya katakan dari bawah karena nomor satu kita tidak punya otoritas yang punya otoritas itu kristus kita memakai bersama dengan dia baru jalan jadi kalau kita katakan saya memberikan otoritas kepada iblis apakah kristus akan setuju tidak tidak kristus tidak akan setuju kita ayo kristus kita kasih otoritas kepada iblis tanpa sadar kita lakukan lalu iblis melakukan sesuatu yang jahat lalu kita bilang itu adalah karena kelalaian saya dalam memberi otoritas kan Tuhan Yesus bilang segala otoritas di langit dan di bumi di surga dan di bumi ada padaku jadi kalau kita kita bilang ada sama iblis kita sudah bilang Tuhan Yesus bohong sebagian otoritas ada di iblis nanti kan hanya terimenologi harus hati-hati ini kebiasaan kita berbicara sesuatu yang tidak sama dengan firman Tuhan satu lagi yang menarik minggu-minggu terakhir ini saya sering dengar kata-kata militan sebenarnya sudah lama dulu saya dengar militan-militan kita harus jadi anak Tuhan yang militan-militan lalu saya coba renungkan kenapa jadi rame kata-kata militan terus saya coba lihat apa sih artinya militan adakah di alkitab militan ternyata gak ada militan itu artinya kita punya semangat yang tinggi dan berhaluan keras gak ada jadi kalau dibilang jadi hamba Tuhan yang militan itu tidak sama dengan alkitab tapi ada di alkitab yang mirip-mirip dengan militan yaitu prajurit barang siapa ikut kristus harus mau menderita pertama sebagai prajurit dia tidak mempentingkan hal-hal yang kebutuhan pribadinya tetapi berusaha supaya berkenan di hadapan komandannya itu yang militan yang menurut alkitab dalam rangka apa dalam rangka berkenan dalam rangka beriman untuk apa beriman supaya kita dapat kesaksian dan understanding jadi militan yang alkitabiah itu justru adalah orang-orang yang bergaul dengan firman untuk mendapatkan understanding dan kesaksian yang baik itu militan yang benar nah sekarang militan yang tanpa pengertian yang benar di luar itu adalah militan yang berani yang berani melakukan sesuatu bahkan beberapa hamba Tuhan boasting misalnya dia bilang begini saya bicara saya tidak terima amplop persembahan itu bukan militan biasa-biasa aja dosen saya di Bandung banyak yang gak ngambil gajinya pegawai negeri yang mengabdi kepada negara mereka gak ambil gaji saya militan karena saya melakukan segala bidang usaha untuk jemaat nah itu biasa-biasa aja itu bukan militan militan itu tunduk sama komandan itu aja semua yang di luar itu hanya hal baik biasa-biasa aja jadi kita biasakan untuk mendapatkan pengertian yang yang in line dengan iman karena iman atau firman yang diberikan kepada kita itu membuat iman yang kita miliki memberikan satu kesaksian dua understanding kalau understanding itu kita ambil dari bawah understanding yang terjadi pada umumnya itu namanya kita mensabotase understanding yang sesungguhnya dari Tuhan disitulah terjadinya banyak doktrin dalam segala hal kemudian ayat tiga tadi kita selesaikan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah by faith we understand that the word were frame jadi apa yang kita butuhkan itu di frame dibentuk frame itu dibentuk tapi masih belum ada substansinya apa yang kita butuhkan kesembuhan coba bayangkan kita berjalan sembuh penyakit kita sudah tidak ada lagi itu frame nanti begitu kita dapat firmannya yang meng confirm bahwa kesembuhan milik kita kelimpahan milik kita substansi itu akan mengisi frame-nya nah banyak kelemahan dari kita adalah karena understanding-nya salah frame-nya juga salah kalau frame-nya salah apalagi yang berbicara itu adalah seorang di level hamba Tuhan yang punya nama besar kalau sudah informasinya salah lalu kita menaruh pengharapan yang besar pada informasi yang salah maka gak jadi apa-apa substansinya tidak akan datang sehingga frame tinggal frame tapi kalau kita sudah lihat janji firman Tuhan pengharapannya sudah benar frame-nya sudah benar kita akan berani mempercayainya 100% ini akan terjadi dan sudah terjadi jadi jangan terus-terusan kalau kita punya kebutuhan jangan terus-terusan kita bilang suatu saat saya pasti akan disembuhkan atau suatu saat saya pasti akan berkelimpahan dirubah kata-kata itu aku sudah sembuh aku sudah berkelimpahan itu kita ucapkan dalam rangka kita mengisi substansi kepada frame yang kita buat saya pernah lakukan ini pada waktu kami masih mencicil rumah dulu saya katakan cicilanku sudah selesai apa substansinya Efesus katakan janganlah kamu berhutang kepada siapapun tapi saya berhutang berhutang dosa gak Pak? ya enggak lah kalau berdosa kan firman firman yang mengatakan berikanlah pinjaman kepada yang meminta harusnya enggak ada kan Tuhan malah suruh kasih pinjaman artinya merhutang bukan sesuatu hal yang berdosa tapi Allah ingin anak-anaknya tidak lama-lama kalau berhutang tidak lama-lama kalau memiliki kewajiban itu bukan nasihat tapi itu power power yang tadi dibilang kita dicelup kita punya power untuk mengubah keadaan jadi banyak orang-orang anak-anak Tuhan yang terjebak di dalam fakta selalu bawa fakta untuk membentur firman bawa fakta dia mengatakan ini faktanya lalu firman Tuhan bilang ini faktanya lalu dibentur-bentur itu yang keblingar yang pusing ya kita sendiri karena bagi Tuhan apapun yang kita alami entah itu baik atau tidak baik itu tidak membuktikan apa-apa kok di hadapan Tuhan bukti itu adalah kata Tuhan apa kata Tuhan itulah bukti kata Tuhan sembuh ya Tuhan bilang sembuh ya sembuh Tuhan bilang berkelimpahan berkelimpahan tidak peduli keadaan kita seperti apa saya kasih tahu keadaan juga tidak peduli sama kita keadaan tidak peduli dengan hati kita kita mau sedih mau apa kita yang peduli dengan keadaan kita kita mau peduli dengan keadaan atau mau peduli dengan Tuhan karena kepedulian Tuhan itu mengubahkan keadaan kita tapi kepedulian kita kepada keadaan tidak mengubahkan apa-apa. Jadi kita berharap ke depan nanti semua kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Pastikan kita dapat itu dari firman Tuhan. Sekarang kita lihat lagi, sederah, mengapa kita bisa berharap pertama kita sudah dikasih privilege seperti itu. Jadi dari setiap kita harus yakin bahwa kita itu istimewa di hadapan Tuhan. Bayangkan sebelum kita lahir baru kita sudah dianggap keluarga kerajaan Allah. Kita bukan dari dunia ini. Waktu kita lahir baru kita dianggap dari dunia ini. Kita buka ayat 2 ayat 6 Dan di dalam Kristus Yesus ia membangkitkan kita juga memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Setelah kita lahir baru kita manusia roh kita didudukan di atas. Dari mana datangnya firman? Dari atas. Dari tempat kita berada. Dari mana datangnya iman? Dari atas. Dari mana datangnya understanding? Dari atas dari tempat kita duduk. Dari mana datangnya kesaksian? Dari bawah. Karena kita di bawah. Tapi itu harus in line sama di atas. Jadi sekali lagi kata kuncinya jangan biarkan pengertian atau kesaksian atau fakta yang kita hadapi mensabotase semua yang disuplai dari atas. Posisi kita di atas. didudukan bersama-sama dengan Kristus di surga di sebelah kanan Allah Bapak. Makanya saya sering katakan bahwa posisi tertinggi adalah anak. Gak ada lagi yang lain. Nah orang suka bilang begini. Gak juga Pak. Di dalam gereja itu kan ada gembala, ada rasul, ada nabi. Mereka lebih tinggi kan? Mereka harus kita hormati. Pertanyaan kita di mana lima jawatan itu? Atau tiga jawatan. Saya bilang tiga karena begini saudara ya. Di 1 Korintus 12 setelah bicara soal tubuh Kristus, Firman Tuhan mengatakan kepada jemaat diberikan pertama-tama rasul, para nabi, dan para gembala. Lalu pengajar dan penginjil tidak disebut. Artinya rasul, nabi, dan gembala itu adalah orang-orang yang menginjil dan mengajar. Di Ephesus dikatakan ada lima jawatan rasul, nabi, pengajar, penginjil, penginjil, pengajar, gembala, penginjil, dan pengajar. Artinya, dalam satu-satunya terjemahan disebut di situ adalah penginjil dan gembala dan penginjil yang mengajar. Penginjil kan mengajar. Gembala mengajar. Jadi bisa disebut lima jawatan atau empat jawatan atau tiga jawatan. Karena yang utama rasul, nabi, dan gembala ini mengajar semua. Penginjil juga mengajar. Karena orang penginjil mengajar kan. Bukan nyanyi doang. Jadi, jangan usah kaku dengan terjemahan seperti itu. Nah, sekarang kita di atas. Lima jawatan di mana? Di bumi, di gereja. Mana lebih tinggi? Yang di atas. Tapi dari mana lima jawatan mengajar? Semua suplenya dari atas di mana kita berada. Jadi, Bapak-Ibu saudara, maksud saya gini, jangan biarkan hati kita, understanding kita, disabotasi bahwa gembala itu lebih tinggi dari jemaat. Itu salah. Salah sama sekali. Tapi, Pak, ada gereja-gereja yang gembalanya pakaiannya lain, Pak, pakai selendang, pakai jas, pakai jubah, pakai long dress. Ya, enggak apa-apa. Itu kan cuma apa namanya, tata acara. Ya, enggak apa-apa. Yang bahaya, kalau kita menganggap orang-orang berjubah ini menjadi lebih tinggi dari kita, itu kita sudah mendiskreditkan posisi kita di hadapan Kristus. Padahal di hadapan Kristus, kita ini tinggi. Anak itu posisi tertinggi, enggak ada lagi. Di atas itu cuma Kristus. Gembala itu dibawa. Coba lihat ya. Kita lihat di Ephesus, sebentar, nanti kita kembali ke sini. Ephesus pasal 4, ayat 8, menurut pemberian Kristus, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Tawanan siapa yang dibawanya? Kalau iblis semua dikalahkan, enggak dibawa ke surga, kita yang tadinya ditawan oleh kerajaan gelap, kita dibawa, kita di-revive. Di sini kita terjadi. Kita di-revive. Kolosus 1 ayat 13 bilang, kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Di sini juga tawanan yang tadinya kita, tawanan hamba kerajaan gelap, sekarang menjadi hamba kebenaran. Kita dibawa ke atas. Ayat 11, dan ialah yang memberikan kepada kita, baik Rasul, Nabi, Gembala, dan pengajar-pengajar. Jadi dia naik, lalu dia memberikan kepada siapa? Ayat 12. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Di mana pekerjaan pelayanan? Di bumi. Jadi pemberian yang lima jawatan, di situ termasuk Rasul, Nabi, Gembala, penginjil, yang mengajar, itu di bawah kerjanya. Kita di mana? Kita di atas. Tapi understanding kita kan diganggu sama fakta di sekitar kita. Makanya kita perlu dilengkapi supaya kita yang berjalan di bumi, penuh dengan kita yang di atas. Jemaat itu sudah tinggi, posisinya. Dan dia dicelup pada kuasa yang sama. Jadi kita lihat sekarang gini, kita jemaat. Kita punya tugas sama, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, lalu beritakan injil. Lalu dari jemaat ini, diambillah lima jawatan. Atau tiga jawatan. Rasul, Nabi, Gembala. Dan kelima ini, harus jadi jemaat dulu. Kalau enggak, enggak bisa. Dan apa yang mereka lakukan adalah pekerjaan roh kudus di dalam orang percaya. Jadi dalam kerja ada dua. Ada jemaat, ada lima jawatan. Nah, untuk jemaat. Bukan berarti kita tahu banyak hal, lalu kita bisa menjadi lima jawatan. Tidak bisa. Karena fungsinya beda, tapi tugasnya sama. Nah, kita jangan confused pada saat di satu kudus dikatakan, apakah semua menjadi rasul, apakah semua menjadi nabi, apakah semua menjadi pembuat kesembuhan. Tidak. Untuk jemaat. Tapi untuk diri sendiri, ya, kita menyembuhkan diri sendiri, kita membuat hidup kita bahagia, kita yang tentukan. Mengapa bisa begitu? Karena kuasa itu ada di dalam kita, sudah dicelup dalam kuasa. Jadi jangan confused di situ, jangan pernah menganggap bahwa itu adalah orang-orang khusus. Kita dibangun di atas dasar yang sama, yaitu dasar para rasul. Nah, seringkali orang-orang yang tidak mengerti mengenai lima jawatan dan jemaat itu sebetulnya sama. Dalam jemaat memang tidak semuanya punya pengertian tentang Allah yang sama. Nah, inilah lima jawatan melengkapi. Tapi tidak boleh jemaat menganggap yang lima jawatan ini, atau tiga jawatan ini, punya posisi lebih tinggi dari mereka. Tidak boleh. Itu kita rugi sendiri. Nah, memang seringkali ada orang-orang yang menganggap dirinya lebih. Saya sudah bagikan ini kepada banyak hamba-hamba Tuhan untuk hati-hati berbicara kepada jemaat. Khususnya waktu bicara mengenai lima jawatan. Setiap gereja yang dibangun, itu pasti ada karunia rasul yang bekerja. Di tempat ini, mungkin bisa dibilang saya dan Pak Fredrik. Dan gereja, itu dibangun atas dasar pengajaran para rasul. Gereja manapun. Nah, ada beberapa rasul, beberapa karunia rasul yang bilang bahwa gereja harus tunduk pada dokrin saya. Karena Alkitab mengatakan, itu di Efesos 2 ayat 20. Coba buka sebentar. Efesos 2 ayat 20. Ayat 19 dulu. Tiba-tiba yang dibangun. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota keluarga Allah. Ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, banyak rekan-rekan saya yang keserimpet lidah. Dia bilang, ingat ya, gereja ini dibangun di atas dasar para rasul. Dan saya rasul. Jadi harus dibangun di atas pengajaran saya. Eh, sebentar dulu. Saya bilang, ini rasul yang mana ini? Yang dimaksud rasul di sini adalah rasul Kristus. Rasul Kristus itu cuma 12. Tidak boleh ditambah. Jadi 13 atau 14. Karena batu sebagai dasar rasul itu cuma 12. Kalau kita buka sebentar, Wahyu 21 ayat 14. Saya tahu saya pernah bagikan ini, tapi saya ingin membuat kita semua melihat ayat ini. Dan ini Yerusalem baru. Jadi kita diadik di Yerusalem baru sekarang sebagai bangunan Kristus. Bukan nanti waktu kita meninggal. Seringkali kalau ada orang meninggal, kita bilang, selamat jalan ke Yerusalem baru. Udah nyampe. Kita sekarang udah di situ. Kita sudah datang di Yerusalem. Dan tembok kota itu punya 12 batu dasar. 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba. Jadi jabatan rasul itu hanya 12. Tidak boleh ditambah. Kalau ada rasul CP di situ, nanti Yerusalem barunya miring. Orek. Tambah lagi rasul Fredrik bin Akunari miring. Rasul-rasul lain tambah. Lama-lama jatuh. Kalah menara pisah. Jadi kalau dibilang jemaat, dibangun di atas dasar para rasul, yang dimaksud itu adalah jabatan rasul. Ini yang ditulis oleh rasul Yohanes, rasul Petrus, rasul Paulus. Petrus saja pernah mencoba menambahkan satu rasul namanya Matias. Itu hanya disebut sekali di kisah rasul. Setelah dia terpilih, tidak disebut lagi di Alkitab nama Matias, tidak ada sebagai rasul. Karena rasul versi kerajaan surga pengganti Judas adalah Paulus. Dan dialah yang meletakkan dasar pengajalan untuk gereja. Jadi kalau ada rasul-rasul, jabatan rasul cuma 12, tapi karunia rasul ada jutaan. Setiap gereja itu ada rasulnya. Tapi setiap rasul itu tidak boleh mengklaim bahwa pengajarannya harus dituruti sama jemaat. Ingat, jemaat itu lebih tinggi. Tertinggi posisinya. Dia tidak boleh didikti oleh rasul-rasul yang tidak tunduk kepada pengajaran para rasul. Jadi kita harus kembali kepada pengajaran Alkitab. Tidak boleh kita meletakkan pengharapan kepada orang lain, hanya kepada Kristus. Kalau tidak, nanti kita pengertian kita, understanding kita disabotase dari pengajaran dari bawah. Dan itu sering terjadi, sederhana. Tapi tidak usah khawatir, kita punya roh kudus, roh kudus akan membenahi terus. Kalau kita beriman, kita percaya bahwa kita diutus Tuhan untuk melakukan hal perkara-perkara yang besar atau orang bilang fun. Hal-hal yang fun. Itu bukan milik lima jawatan, bukan. Itu milik kita, jemaat Tuhan. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengubah fakta, membentuk kehidupan kita, memframe world kita. Itu pekerjaan kita. Kita bisa having fun dengan hal itu setiap hari. Itu bukan pekerjaan para gembala. Gembala kalau tidak melakukan itu, terus jemaatnya melakukan hal itu. Gembalanya enggak. enggak hidup. Itu gembalanya perlu di-revive. Jemaatnya sudah terbiasa mengucapkan firman, mendoa untuk dirinya sendiri, memberkati. Saya dikatakan, jika ada orang yang memberkati dirinya, berkatilah dalam nama Yesus. Kita bisa memberkati diri sendiri. Jadi enggak usah takut, lakukan itu. Karena segala sesuatu sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dicelup ke dalam kuasa, kita sudah diberi otoritas, kita ada di atas, di posisi tertinggi. Lalu lima jawatan bekerja di bawah, itu ada porsinya sendiri. Kita juga belajar dari lima jawatan. Di dalam gereja ada lima jawatan, ada jemaat, dua-duanya melakukan hal yang sama. Jadi lima jawatan itu di dalam gereja, tidak boleh ngelantur kemana-mana. Tidak boleh punya penubuatan, lalu disebar penubuatan yang ditulis di dalam kertas A4, lalu disebar di medsos. Semua gereja harus turut ini. Itu yang bikin kacau balau. Roh Kudus tertib bekerja. Dia di dalam jemaat. Di tempat ini, kita diajar untuk mengucapkan firman. Kalau orang lain tidak percaya, ya sudah tidak apa-apa. Mungkin gembalanya tidak digerakkan. Tapi di tempat ini kita digerakkan. Karena mengucapkan firman, itu sama dengan kita melatih otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita bilang, saya percaya firman Tuhan menyembuhkan, saya percaya firman Tuhan bilang ini. Tapi kita diam saja. itu kita bukan percaya namanya. Itu namanya mental ascent. Mental ascent itu secara mentally setuju, tapi perbuatanly tidak setuju. Tidak ada kata yang lebih bagus lagi. Mentally setuju. Segala kebutuhanku dipenuhi, tapi perbuatanly tidak. Maka bagaimana memperbuatnya? Yaitu mengucapkan. Biasa kan? Mengucapkan, mengucapkan. Aku diberkati. Aku diberkati. Ucapkan semua. Bucuk hati kita untuk percaya. Supaya kita bukan hanya percaya secara mentally, tapi juga perbuatanly kita percaya. Amin. Puji Tuhan, kita kelongkan perjamuan kudus dipimpin oleh Pak Wagam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.